Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, atau Menkopol Hukam Republik Indonesia, Profesor Mahfud MD, mengajak seluruh generasi muda, terutama generasi Z, untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pada 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan, saat acara ngopi bareng bersama Menkopol Hukam, di salah satu hotel, di kawasan jalan Metro Tanjung Bunga Kecamatan Tamalatek, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu Malam. Ikutnya berpartisipasi dalam kontestasi pemilu, merupakan salah satu bentuk masa depan, yang merupakan bagian dari anak muda itu sendiri. Tak hanya itu, masa depan anak bangsa sendiri, akan berpengaruh dan bahkan berdampak, pada kebijakan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, saat ikut pada pemilu nantinya. Mengenai calon pemimpin sendiri, dirinya mempersilahkan menilai sesuai hati nuraninya, yang dianggap cocok, untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden, ataupun wakil rakyat. Memilih pada pemilu tahun 2024, bulan Februari tanggal 14, dan nantinya untuk pil keadanya, bulan September tahun 2020. Pemilu itu menentukan masa depan saudara juga, akan menentukan garis kebijakan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, yang akan menentukan nasib Anda. Oleh sebab itu, ikut pemilu. Pilih sesuai dengan keyakinan masing-masing tentang siapa yang lebih cocok, yang lebih baik, untuk dipilih menjadi wakil rakyat, maupun untuk dipilih menjadi pemimpin pemerintahan di pusat, maupun di daerah. Presiden, wakil presiden, kepala daerah, gubernur, wali kota silakan dipilih pada tahun 2024. Jangan hilangkan kesempatan. Itu hak Anda untuk membangun negara ini, dan menikmati berkah yang dimiliki oleh negara ini. Gitu ya. Siap ya? Dari Makassar, Herald Indonesia, Rusmawan Dirara, melaporkan. Terima kasih telah menonton!